Nama saya Alfian dari perwakilan STIT Radenwijaya Siapa namanya? Alfian Alfian, oh iya silahkan Saya mau bertanya Seberapa besar urgensi fikir siasat Untuk kita pelajari Terutama dalam pendidikan di Indonesia Dan apakah perlu masuk dalam kurikulum pendidikan? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Heru Eswanto dari Muhammadiyah Tapi saya disini tidak berbicara atas nama Muhammadiyah Tapi atas nama pribadi Karena terkait dengan pandangan keislaman Tadi sudah diterangkan panjang dan lebar Dan padat sekali Yang intinya bahwa masyarakat di Indonesia itu Banyak centang perenang itu karena Pemahaman keagamaannya Boleh dikatakan bahwa Keberagamaan orang di Indonesia itu Boleh juga orang di dunia ini Adalah di atas tafsir keagamaan Nah saya menyoroti begini Ketika saya kuliah Tentang studi islam Itu memang belajar islam itu ada dua metode Yang pertama dengan metode normatif Metode normatif itu adalah belajar agama Dengan sumber tek asli agama tersebut Kalau kita belajar islam Berarti tek asli agama itu adalah Quran dan as-sunnah Quran dan khatisnya Itu akan menghasilkan orang yang eksklusif Orang yang fanatik Dan dari pelajaran itu Dapat memuncul satu ajaran Yaitu akidah syariah dan akhlak Itu dari sisi normatif Lalu dari sisi historisitas Dari sisi historisitas itu adalah Mempelajari agama Dari pemeluk agama tersebut Kalau kita belajar islam Dari pemeluknya Itu juga bukan jaminan Karena orang pemeluk agama itu Bisa melakukan satu kesalahan Maka tidak heran ketika tahun 2008 Itu ada nama orang seorang Dari Belanda namanya Jet Wilders itu Membuat sebuah film Namanya Fitna Itu membuat suatu bukti Bahwa ajaran islam itu Tidak layak untuk manusia Karena mengajarkan Ajaran-ajaran teroris Nah kenapa dia membuat film itu Karena saat itu Banyak teror-teror yang ada di dunia Nah berarti saya sudah bisa menyimpulkan Bahwa Jet Wilders ini Belajar agamanya Melihat dari perilaku pemeluk agama tersebut Nah saya sangat tertarik itu tadi Bahwa persoalan kita itu banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik Nah saya melihat Dari sistem pelajaran normatif itu tadi Ternyata Bahwa Ajaran islam itu sebenarnya Juga tidak lepas dari politik Sebenarnya Apa buktinya Buktinya adalah Rasulullah itu presiden Pemimpin umat Kalau zaman sekarang presiden atau raja atau apa Itu wilayah politik Rasulullah itu adalah panglima perang Mohon maaf ya Pertanyaannya dipersingkat Waktunya mepetnya Oke Ini sebenarnya prolog aja Untuk menuju kepada Apa yang saya maksud Nah saya tidak apa-apa Nah saya langsungkan aja Intinya bahwa terjadi Pandangan-pandangan keagaman Yang bersifat radikal Itu sebenarnya Kalau kita mengaju kepada ajaran islam Ya memang ada Dalam Quran ya Jadi jangan dipotong dulu Tapi nanti kita lihat endingnya Contoh islam yang terbaik itu siapa Islam yang terbaik adalah Islamnya Rasulullah Rasulullah juga melakukan moderat Juga melakukan radikal Misalnya Dalam Quran disebutkan Parang siapa membunuh seorang manusia Sama dengan membunuh seluruh manusia Ini moderat Tapi ada ayat-ayat yang lain mengatakan Ya ayuh nabi Wahai nabi Haridil mu'minina alal kita Kobarkan semangat orang beriman Untuk berperang Ini ayat radikal Ini diterapkan Untuk nabi semua Nah bagi orang-orang yang menganut Aliran keras itu tadi Tidak memahami bahwa Ayat itu adalah Ayat khos Ayat yang khusus Karena situasi Karena secara umum Islam itu adalah Mengajak kepada kedamaian Nah karena tidak memahami itulah Sehingga ada perintah itu Diterapkan Maka tidak heran Mereka mengatasnamakan Jihad visabilillah Tapi kalah Kenapa? Nah itu karena tidak paham Ya jadi disini Masalahnya disitu Jadi itu perlu ditambahin lagi Dengan pemahaman yang namanya Toleransi dalam Islam Ini sangat penting sekali Sehingga kita tidak akan Menyembunyikan agama itu Tapi akan menerapkan Kita harus dipaham Kapan kita terapkan Moderat Kapan kita terapkan Radikal Itu pemahaman saya Nanti barangkali Minta dikomentari Oleh pemateri Yaitu Colas satu contoh Puasa itu wajib Mohon dipersingkat lagi Ini yang nanya banyak Memang tidak bisa diberikan Secara singkat Tapi ya itulah intinya Bahwa Pemahaman-pemahan radikal itu Memang mengacu kepada Ayat Qur'an Tapi Penerapannya Mereka tidak paham Sehingga diterapkan saja Begitu diterapkan Kalah Nah itu karena apa ya Karena dia tidak mengerti Ilmu Toleransi dalam Islam itu Saya kira itu Sudah bisa dipaham Sudah bisa dipaham Kita tidak membohongi agama Tapi kita akan melaksanakan Agama itu Dengan sesuai Petunjuk Allah dan Rasulnya Kuncinya adalah Di Qur'an Versi Nuzul Kur'an versi Nuzul itu Kur'an yang turun dari Ikro Sampai surat 5 Ayat 3 Padahal tertulis dari Kur'an yang sekarang ada Tertulis dari Kur'an Fatehah Sampai Anas Kenapa Tidak sama Seperti turunnya Ini rahasia besar Untuk memahami Islam Demikian Sudah mudah manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini di Lanjutkan pertanyaan Atau Dua aja Oh dua aja Ini langsung ditanggapi Bentar Saya Saya kadang-kadang lupa Dan Pertanyaan Simple itu Jawaban saya Banyak Kalau pertanyaannya Banyak Jawabannya Simple Biasanya Adikku Dari Mana Yes Ya Soal politik ini kan sebenarnya sudah banyak sekali pelajaran Terutama di dalam Islam juga Ini saya gabung ya tadi Memang Islam itu sendiri itu kan memang dibangun dari salah satu kekuatan politiknya Nabi Cuma perbedaannya adalah Nabi ini sistemnya disebut dengan nubuah Jadi kalau keluar jalur Nabi ini yang negor itu Allah langsung Nah setelah itu kan kembali kepada manusia biasa yang kemudian berdasarkan kesalahan-kesalahannya berusaha dikoreksi dengan tafsir-tafsir Dari bagaimana ketika Nabi mengkoreksi apa yang dilakukan Nah ini antara nubuah dengan khilafah sesudahnya Ini memang kemudian menjadi menjadi satu persoalan ketika masalahnya sama Tapi solusinya berada di tangan orang yang berbeda Nah siasah-siasah seperti ini memang banyak rujukan di dalam Islam Jadi adik tadi ya Sebenarnya kalau secara khusus kita belajar tentang siasah Memang agak sulit karena memang politik dalam agama-agama Dalam agama apapun Itu memang cenderung menyimpang dari fungsi dasar agama Ini bukan hanya Islam Di Hindu Nah di Hindu itu justru ajaran-ajaran agama yang berbasis pasifisme Pasifisme itu adalah ajaran yang bersifat kemanusiaan, tenggang rasa, empati Itu pun masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan tafsir Oleh kelompok-kelompok seperti Hindutva, Sif Sena dan sebagainya Ketika apa? Ketika bersentuhan dengan persoalan-persoalan pragmatisme politik Di Kristen juga demikian Di Buddha itu juga ada namanya kelompok Asinwiratu Ini yang mempersekusi orang-orang Rohinia Itu adalah kelompok-kelompok garis keras Di dalam agama Buddha Termasuk kelompok-kelompok Baratya Janata garis keras di India Dan juga kelompok-kelompok Katolik Evangelist, White Supremacy, Klu-Kluh Sklan, Badermainhof, IRA, Basque Dan juga kelompok-kelompok FARC di Amerika Selatan Ini semua menunggangi agama semua Dengan ambisi-ambisi politik Nah persoalannya adalah Apakah setiap agama ini tidak punya ambisi politik? Sama Persoalan yang paling mendasar Mengapa kelompok-kelompok radikal kekerasan ini Lebih cenderung menunggangi agama? Ini juga jawaban kepada Bapak tadi Mengapa lebih cenderung menunggangi agama Sebagai kendaraan-kendaraan politik Untuk mewujudkan tujuannya Karena satu Semua agama itu berbasis dogma Semua agama Bukan hanya Islam Percaya gak percaya harus percaya Ini dimiliki oleh semua agama Makanya kelompok-kelompok teror ekstrim itu Cenderung menunggangi agama Karena gampang Membujuk orang gampang Menipu orang gampang Menghipnotis orang gampang Dengan menggunakan agama Karena ada dogma Yang kedua adalah Semua agama punya konsep kemartiran Kalau mati Dalam keadaan berjuang Untuk agama itu Dia akan otomatis masuk sorga Semua sama Islam juga punya Kristen juga sama Punya semua Hindu juga punya konsep ini Konsep-konsep kemartiran ini Kemudian dimanfaatkan oleh Kelompok ekstrim Kelompok teror Supaya manusia mudah dimobilisasi Untuk kepentingan-kepentingan militan Semua agama ini Kemudian yang ketiga adalah Konsep nubuat akhir zaman Semua agama percaya menjelang hari kiamat Yang berkuasa Entah secara politis atau non-politis Itu adalah agama saya Semua agama punya ini Imam Mahdi Messiah The Savior Ini semua punya Hindu juga punya konsep ini Buddha juga Katolik Protestan Islam Juga punya konsep ini Maka tiga hal inilah Kemudian Mengapa agama-agama itu Rentan dipakai Untuk alat Menghipnotis manusia Supaya manusia Berani Untuk melakukan Pembinasaan Kepada manusia lainnya Untuk kepentingan-kepentingan Politik Apakah Islam Dalam perspektif Islam Sebagai agama Untuk menjadi rahmatan Lilalamin ini Hanya dalam persoalan siasa saja Tentu saja tidak Makanya kemudian Ada salah seorang guru besar Universitas Al-Azhar Mesir Menulis dalam Al-Haq Al-Mubin Namanya Sheikh Usama Said Al-Azari Mengatakan Bahwa Tujuan politik Kalau dia hanya ingin Mementingkan Kelompoknya sendiri Maka itu bukan bagian Dari gerakan-gerakan Pan-Islamisme Yang berbasis Rahmatan Lilalamin Itu adalah untuk Kepentingan-kepentingan Politiknya sendiri Seperti yang dilakukan oleh Isbut Tahrir Ikhwanul Muslimin Ini kan untuk Kepentingan kelompoknya sendiri Mereka mengatasnamakan Islam Iya Tapi pada tujuan Akhirnya adalah Dia ingin Menjadi Jaguan dalam politik Supaya apa Supaya orang yang Ditaklukkan itu bisa Mau mengakui Untuk sama dengan dia Menghegemoni Secara politik Supaya bisa Menghomogenisasi Orang senegara Supaya sama dengan saya Ini bukan tujuan Islam Ini bukan tujuan Islam Yang rahmatan Lilalamin Makanya kemudian Kalau Islam sebagai agama Yang bisa menjadi rahmat Ini Selalu diwujudkan Dalam tujuan politik Maka tujuannya Pasti homogenisasi Ingin menghomogenkan Satu negara Supaya menjadi Satu warna Monokrom Tidak ada lagi Dialog Hanya monolog Saja semua Nah ini adalah Konsep-konsep Bukan Islam yang Menjadi rahmat Bukan rahmatan Lilalamin Nah politik ini Bukan tujuan utama Dari semua agama-agama Sebenarnya Tapi memang Tujuan semua Agama-agama ini Ingin supaya Pemeluknya Berjumlah Sebanyak-banyaknya Ini yang membuat Rusak semua agama-agama Ketika agama itu Lebih berorientasi Terhadap kepentingan Kuantitatif Bukan kualitatif Sekarang hari ini Kita kan bangga sekali Wah Islam Tiap tahun Nambah jumlah Pemeluknya Karena apa Karena orang Islam itu Kan jarang yang Mau KB Anaknya 5-6 Gak peduli nafkah Pokoknya yang penting Bikin anak aja lah dulu Nanti urusan Makan ini Biarlah Allah hidup Nah kita Gembira dengan Jumlah populasi Populasi ini kan Hasil statistik saja Hasil sensus sebenarnya Apakah kualitasnya Bisa dipertanggungjawabkan Tidak Tidak bisa dipertanggungjawabkan Buktinya apa Umat Islam masih mudah Dia dudomba oleh Kepentingan-kepentingan Barat kok Kita harus mengakui Secara geopolitik Global Kita ini kalah besar Kalau mau mengakui Al-Qaeda Ciptaan siapa Ciptaan Amerika Hizbut Tahrir kantor pusatnya Di mana Di London Ahmadiyah pusatnya Di mana Di London Si Ah itu di mana Si Ah garis kelas Di mana Di London juga Kita sadar gak Dengan ini Kita memang Dijadikan alat bentur Sebagai bandul politik Dalam power global Shifting game Karena apa Paling mudah Dia dudomba Itu orang Islam Apakah kita perlu Menyalahkan orang-orang Barat yang ingin Berusaha menguasai dunia Jangan Kita harus menyalahkan Diri kita sendiri Kita mau diadu domba Karena apa Kita masih terbius Dengan mimpi-mimpi politik Itu adikku Ya Kalau kita ingin Memajukan agama ini Majukan dengan ilmu pengetahuan Kita pernah berjaya Sejaya-jayanya Islam ini pernah berjaya Sejaya-jayanya Ketika kita berkenalan Dengan ilmu pengetahuan Kita melahirkan Al-Biruni Al-Kindi Al-Hawarizmi Ibn Sina Ibn Rus Imam Gusali Yang kemudian Keilmuannya Menjadi rujukan Dari berbagai Peradaban bangsa Di seluruh dunia Ini saya terangkan Sedikit Al-Hawarizmi Ini adalah Penyempurna Angka 0 Dalam matematika Orang Islam Yang bikin Angka 0 Kalau kita Tidak mengenal Angka 0 Kita tidak akan Mengenal Angka 10 20 Dan ribuan Jutaan berikut Dan tidak mengenal Angka 1 Karena penghubung Dari plus ke minus Itu angka 0 Yang menciptakan siapa Al-Hawarizmi Algoritma itu Berasal dari nama Al-Hawarizmi Algorizm Kemudian disingkat Menjadi algoritma Dimodifikasi Itu Al-Hawarizmi Yang menciptakan Yang menciptakan Sistem Kedokteran modern Hari ini Itu diawali Dari pemikiran Ibn Sina Bagaimana manusia Memasuk makanan Dicerna Kemudian keluar Menjadi fesis Ini yang pertama kali Adalah Ibn Sina Dan dipakai Sampai hari ini Oleh ilmu-ilmu Kedokteran Dan kamera Coba Yang nulis pertama ini Nama kitabnya Adalah Al-Hayah Kemudian kitab ini Diusung ke Jerman Sehingga yang kita kenal Yang menciptakan kamera Hari ini orang Jerman Padahal itu pemikiran Islam Sistem politik demokrasi Ini juga dari Pemikiran Ibn Holden Dalam Al-Muqaddimah Pemikiran-pemikiran Tentang konsep Bela negara Dirumuskan oleh siapa? Orang Islam juga Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari Dalam Al-Mujala Sawajahirul Ilmi Kemudian diusung ke Jerman Dirumuskan oleh Jürgen Habermas Dalam konsep Fervasung Patriotismus Selesai Antara orang Kristen Orang Eropa Orang Amerika Orang Arab Semua bersatu Dalam ilmu pengetahuan Peradaban Islam Sangat maju Ketika Baitul Hikmah Musik semua Diciptakan Partitur-partitur Yang diciptakan Hari ini Yang menginspirasi Bach Mozart Beethoven Dan sebagainya Ini dimulai dari Bagdad semua Dan ini hilang Dari kita hari ini Orang Islam Tidak lagi melahirkan Ilmuwan-ilmuwan Yang kelas dunia Yang kita lahirkan Hari ini adalah Abu Bakar Al-Baghdadi Osama bin Laden Abu Bakar Ba'asir Orang-orang Yang selalu menganjurkan Untuk membunuh Semua kafir Menurut ukuran dia Ironis sekali Karena apa? Kita terbuai oleh Mimpi-mimpi politik Seolah-olah Kalau Islam Mau berjaya Kita harus bisa Menguasai Satu negara Wujudkan semua Dengan kekuasaan politik Supaya apa? Semua Supaya bisa Dihomogenkan paksa Ini cara barbar Tidak bisa begitu Kita harus Menyuarakan Islam Ini dengan cara Kemanusiaan Kalau dengan cara Bakar Bunuh Gantung Siapa yang mau tertarik Sama Islam? Tidak ada yang tertarik Dan ini yang disuarakan Oleh beberapa orang hari ini Bentar-bentar Bakar Bunuh Gantung Kafir Ahlun Nar Ahlul Bid'ah Ini kan biasa Kita dengar hari-hari ini Kapan Islam mau majunya Dan kita yang memeluk Islam hari ini Hanyalah keturunan-keturunan Kalaupun ada mu'alab Itu biasanya dimulai Dengan perkawinan Karena naksir saja Naksir jatuh cinta Pengen tidurin Lalu dilegalkan Dengan pernikahan Islam Lalu dikatakan Dengan bangganya di media Ini masuk Islam Artis ini masuk Islam Agama ini Tidak bisa dibangun Peradabannya Dengan cara begitu Saya Bawa Ibu sekalian Saya membaca buku itu Seribu halaman per bulan Ini ajudan saya dua Tahu semua Saya kutub buku 250 halaman per minggu Bukan untuk jago-jagoan Tidak Saya ingin betul-betul Umat itu bisa membaca Semua literatur Kitab-kitab klasik Islam Saya baca Pemikiran orang ateis Pun saya baca Fyurbah Karl Marx Ernest Bloch Semua saya baca Kenapa sih orang ini Tidak percaya sama Tuhan Richard Dawkins itu Mati-matian Menganggap bahwa agama itu Sebenarnya tidak ada Tuhan itu ciptaan manusia Kata Richard Dawkins Ahli syarab dari Inggris Saya baca bukunya Saya ingin tahu Otak orang ini Dari mana ini sumbernya Karena apa Karena di Islam Pemikiran-pemikiran Tentang anti Tuhan Ini juga sudah lahir Pada abad pertengahan Ini dari Islam sendiri Ada Abu A'la Al-Ma'ri Ada Al-Mukaffa Ada Abu Bakar Rozi Ini semua Semua adalah Pemikir-pemikir awal Islam yang merumuskan Tidak percaya Dengan adanya Tuhan Mulai dari Yang percaya Tuhan Sampai tidak percaya Tuhan Semua dibangun Dari keilmuan-keilmuan Islam Mulai dari yang jahat Sampai yang baik Semua Ilmu-ilmu perang juga Dari Islam Nah Ini kalau ingin Memajukan Islam itu Lewat pengetahuan Kalau soal politik Ini adalah konsumsi Pragmatis saja Pengangguran Tidak punya kerjaan Nah udahlah Nyalek aja Kan begitu Ini mohon maaf Ini saya bukan ini Ada juga yang memang Tulus Saya ingin mewakili Orang-orang di sekeliling saya Saya harus Karena Masyarakat saya terbelakang Yaudah saya ingin berpolitik Itu ada Banyak Banyak Tidak semua politisi itu jahat Banyak yang memang Tulus ingin Membangun negeri Membangun kampungnya Banyak Nah Jadi itu Bapak ya Kalau soal penyimpangan Tafsir Begini Pak Saya ulang sedikit aja Meskipun jawabannya Seharusnya sedikit Karena pertanyaannya panjang Jadi mengapa Saya katakan Agama itu Bukan ideologi Karena memang Agama Sebagai agama samawat Agama samawat Saya katakan Itu memang datangnya Dari Tuhan Makanya bukan ideologi Ideologi itu adalah Ideos dan logos Satu pemikiran Yang punya tujuan tertentu Tapi Tafsir-tafsirnya Ideologis Mengapa saya katakan Pemikiran Ibn Taymiah Itu ideologis Karena Ibn Taymiah Hidup pada zaman Ketika politik Islam Sedang terpuruk-terpuruknya Makanya dia kemudian Menulis Majmu Al-Fatawa Sebagai konsep Al-Wala'ul-Bara' Di dalamnya Dan juga Tarik ulur Kekuatan-kekuatan politik Dalam taklik Asia Satu Syariah Mengapa Ibn Taymiah hidup Setelah Bani Abasyah Runtuh diserbu Oleh bangsa Mongol Tahun 1258 Dan Ibn Taymiah Hidup pada zaman Bangsa Eropa Melakukan penetrasi Ketimur Tengah Untuk menaklukkan Baitul Magdis Jerusalem Dalam perjalanannya Dia melakukan Peperangan-peperangan Hingga sembilan kali Untuk menaklukkan itu Dan dalam perjalanannya Itulah Kemudian Bangsa Eropa Banyak sekali Membunuh orang Islam Yang kemudian Kita kenal sebagai Perang Salim Nah Ibn Taymiah hidup Pada zaman itu Artinya apa Tafsir-tafsirnya Sangat ideologis Untuk membangkitkan Girok-girok Siasat Dari orang Islam Pada masanya Nah Persoalannya kemudian Ketika Ijtihad-ijtihadnya Ibn Taymiah Dipakai hari ini Di tengah bangsa ini Yang penuh dengan Keragaman Yang semua penganut-penganut Keimanannya Tidak hanya sepaham Tapi beberapa paham Beberapa tafsir Nah Konsep Al-Welak-Welbaro Itulah kemudian Yang menjadi Permasalahan Di hari ini Di dalam Suatu negara Yang majemuk Dengan konsep Al-Asobiyah Binika Tunggal Ika Dan Pancasila ini Nah Begitu Bapak Jadi Kalau kita mau Berbicara Indonesia Indonesia ini negara Yang tidak masuk akal Pak Kalau kata Profesor Franz Magnis Suseno Itu The impossible state Mengapa dikatakan Tidak masuk akal Kalau Indonesia ini Ada di Arab Ini sudah pecah Menjadi 20 negara Arab itu Satu agama Bisa dikatakan Satu agama Satu suku Satu bahasa Tapi negaranya Perintil-perintil Oman Bahrain Kuwait Qatar Ini kan negara Kecil-kecil ini Karena mereka gagal Move on Dari masa lalunya Nenek moyangnya Sudah perang terus Satu sama lain Sehingga akhirnya Pak Produk modernnya Menjadi negara-negara Entitas-entitas Yang berbeda Indonesia 17.000 pulau Ratusan suku Puluhan Ratusan bahasa Puluhan agama Dan sekte-sektenya Tapi tetap menjadi Satu kesatuan utuh Sovereignty state Bernama Negara kesatuan Republik Indonesia Hingga hari ini Makanya kita ini Banyak negara luar itu Ngiler sama kita Kok bisa Indonesia Dengan negara Berpencar seperti itu Negara-negara Dengan pulau terluar Kok bisa jadi Satu kesatuan negara Kalau kita mau jujur Kalau gak ada Pancasila Kita mungkin gak utuh Sampai hari ini Pak Kalau dulu Ulama NU dan Muhammadiyah Itu Mau menang sendiri Udah harus pakai Sistem syariah Gak boleh ditawar Mungkin hari ini Kita hidup dalam Berbagai peperangan Atau mungkin Kalau kita ke Banyuwangi Itu harus pakai paspor Mungkin Tapi Persoalan Bernegara Dan beragama Ini kata Ibnu Khaldun Sebenarnya Yang peduli Dengan persoalan politik Ini kan manusia Dengan ambisi-ambisi Kekuasaannya Allah itu gak peduli Dengan politik-politik Allah itu menciptakan Alam semesta Dan menguasai Alam semesta Untuk berkeimanan Tidak perlu paspor Dan visa Orang di pojokan Malvinas di Argentina Sana Boleh aja memeluk Islam No boundaries Borderless Manusialah yang Dengan ambisi Kekuasaannya Membuat petak-petak Di muka bumi ini Sungai dijadikan Permatasan Gunung dijadikan Belahan Ini kan manusia Semua yang bikin Terus tiba-tiba Hari ini ismut tahrir Membawa sistem politik Bernama khilafah Ini ciptaan Tuhan Hell no Saya gak percaya Kalau udah ditepuk tangan Ya udah Selesai Makasih Itu aja ya Gambarannya Mohon maaf Saya Agak cepat Yang berikutnya Karena saya harus Geser ke Klaten Eh bukan Sleman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Perkenalkan nama saya Jazila Dari SMA Darul Quran Disini Seperti yang sebelumnya Saya ketahui Bahwa dalam konteks Negara bangsa Sudah tidak Ditemukan lagi Adanya penyebutan kafir Karena semua Orang Jangan terlalu dekat Jangan terlalu Nah Karena semua orang Memiliki hak Dan kewajiban yang sama Nah Pertanyaan saya Dimana bentuk Kemuliaan Islam Yang sudah dijelaskan Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim Walillahil'izzatu Walil rasulihi Walil mu'minin Sudhaqallahu l'azim Sekian Pertanyaan saya Mohon maaf Apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Izin bertanya Kepada Pembatari 1 Namanya Nama saya Masaratul Mubayana Pertanyaan saya Kalau memang Islam dikatakan Sebagai agama Tuntutan dari orang tua Lalu Bagaimana dalam Papastik Tasawuf Kita sebagai Islam itu Mempercayai Bahwa Islam itu agama yang benar Bukan tuntutan dari orang tua Karena Yang saya ketahui Ada Salah satu orang Islam Keluar dari orang tua Keluar dari agama Islam itu Alasannya adalah Saya dari kecil dididik Dari Saya dari kecil dididik Untuk beragama Islam itu Tuntutan dari orang tua Bukan dari keinginan saya Makanya ketika saya besar Saya keluar dari Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Pertama tadi Oh ya Jadi Kalau ini mungkin juga Agak ada hubungannya Dengan Bapak yang Tadi ya Memang Ini pernah menjadi Diskursus yang luar biasa Tentang Bagaimana Dikotomi Antara Ayat demi ayat Di dalam Al-Quran Dan juga Bagaimana Dikotomi Antara hadis Dengan hadis Ini memang Sering menjadi Satu persoalan Karena Pemaknaannya Kadang-kadang Bertolak belakang Tapi pada intinya Memang Ya Mana ini Tadi gak bunyi Ini kan Proses pentafsiran Dari hadis Maupun Ayat Di dalam Al-Quran Ini memang Ya pasti ada Ilmunya Ada ilmu khusus Untuk Bisa mentafsirkan Itu Saya bukan ahlinya Tapi Pada intinya adalah Proses turun Itu memang Menjadi suatu Menjadi suatu Perdebatan panjang Di dalam Setiap ayat Maupun Setiap hadis Yang berusaha Diterjemahkan Dan kemudian Disetujui secara Bersama-sama Karena Kalau kita Berbicara Soal teks Ya Tekstnya bisa sama Tapi terjemahnya Bisa macam-macam Ini kan Sebenarnya Tergantung Dari bagaimana Cara manusia itu Untuk Menginterpretasi Secara Menurut Penterjemahan Masing-masing Nah Dari sini Dari proses Penterjemahan Inilah Kemudian Terjadilah Firko-firko Kelompok-kelompok Yang kemudian Dikonsumsi Sesuai peradabannya Satu contoh Misalnya Tentang Air liur anjing Kita Enggak usah Jauh-jauh Air liur anjing Ini kan Ulama yang lain Mengatakan Ini Najis Mughallah Ada ulama yang lain Mengatakan Ini Najis Biasa Bukan Najis Berat Loh kok Bisa berbeda Karena memang Kadang-kadang Mufasirnya hidup Pada zaman yang berbeda Yang menganggap Air liur anjing Ini Najis Mughallah Hidup pada zaman Pandemi Rabies Misalnya Nah kemudian Yang menganggap Ini adalah Najis biasa Hidupnya setelah Pandemi Rabiesnya Sudah selesai Nah makanya Kemudian hidup kita Ini kan Trajektorinya Ini ditentukan oleh Para mufasir Nah Soal Islam itu Umat Islam itu Adalah yang mulia Ya bagi saya Ini dalam berbagai Rujukan-rujukan Termasuk Termasuk Abu Bakar Ahmad Adinawari Dalam Al-Mujala Sawajirul Ilmi Mengatakan bahwa Kemuliaan Seseorang Atau Kemuliaan Satu kelompok agama Itu menjadi penting Ketika dia Bermaslahan Bagi orang Sebanyak mungkin Ini baru Dianggap sebagai Mulia Makanya Kalau kita perhatikan Ya dalam Filsafat-filsafat Islam Soal moral Dan agama ini Tidak ada hubungannya Orang bisa saja Beragama Islam Orangnya alim Tapi moralnya itu Bejat Banyak Satu contoh Abdurrahman Bin Muljam At-Tamimi Yang memenggal Sayyidina Ali Kurang apa coba Hafidh Quran 30 juz loh Hafidh Quran Dan hidupnya itu Selalu penuh Dengan ibadah-ibadah Sampai ketika Dia itu Mau dipotong lidahnya Dia mengatakan Jangan potong lidah saya Supaya saya Tetap bisa Meneriakan takbir Abdurrahman bin Muljam Yang membunuh Sayyidina Ali Ketika diadili itu Dia diminta Untuk mengakui itu Karena dia Dia tetap Mengaku benar Membunuh Sayyidina Ali Kemudian Diancam Mau dipotong lidahnya Dan ketika Mau dipotong lidahnya Dia teriak Oh jangan Lu kenapa Supaya saya tetap Berteriak takbir Ini kata dia Sejarah mengatakan begitu Ya artinya Dia tetap Merasa mulia Dengan definisinya sendiri Karena dia merasa Beribadah Tapi pada sisi yang lain Moral dia itu Menjadi cacat Ketika dia Membunuh Sayyidina Ali Pembunuhan pun Dianggap ibadah Oleh orang ini Nah mulia ini Kemudian menjadi Ukuran yang Secara Ijtima Secara Secara Kesepakatan Semua ulama Terutama dari Ulama-ulama Al-Asar di Mesir Bahwa Islam Yang dianggap Sebagai agama Rahmatan Lil'alamin Dan Orang Islam Yang dianggap Mulia itu Adalah Orang yang Betul-betul Menjunjung Tinggi Kemanusiaan Dan Berusaha Selalu Menjaga Kedamaian Itu aja Meskipun Orang ini Menghargai Kemanusiaan Amal ibadahnya Luar biasa Dia sering Ya dermawan lah Intinya Tapi pada sisi yang lain Dia selalu Menghujat orang lain Dan menghasut Orang-orang Untuk Memusuhi orang Yang dianggap berbeda Ya sama aja Ini kan artinya Tidak berbasis Kedamaian Dan kemanusiaan Nah Yang mulia itu Pada sisi itu Jadi Saya punya bukunya Tapi saya ada di Jakarta Tapi saya ada pdf-nya Nanti catat Nomor saya 081 081 Nanti saya kirim pdf-nya Nama kitabnya Al-Hak Al-Mubin Udah ada terjemahnya Bahasa Indonesia Ditulis oleh Sheikh Usama Said Al-Azari Ini buku yang membahas Tentang bagaimana Membela negara Bagaimana untuk Menjaga agama Dan supaya Moral kita itu Menjadi moral Secara aklamatif Dikatakan baik Ada disitu 081 241 993 105 Atau follow Instagram saya Tulisan saya Banyak sekali Postingan saya 6100 Kalau gak salah Islah Underscore Bahrawi Jelek-jelek Centang biru lah Saya Nah itu follow aja Tulisan saya banyak Tentang Bagaimana Islam yang Rahmatan Lilalamin Dan sebagainya Ya Kemudian Soal buku Tolong catat Nomor Saya ini Nulis buku Sudah tiga Yang satu Diterbitkan di Ontario Di Kanada Dan ternyata Gak bisa masuk Kesini Karena percetakannya itu Tidak punya kerjasama Dengan percetakan Disini Namanya Pelican Brief Buku saya itu Sidewalk of Manhattan Saya menulis Tentang bagaimana Moral manusia Berhubung dengan Keagamaan-keagamaan Karena begini Bapak Ibu sekalian Saya punya masa lalu Yang sangat pahit Di Amerika Saya pernah jadi Gelendangan di New York Pak Saya itu Sudah biasa Ngantri Makanan Sisa orang Di belakang Restoran Karena saya Tidak punya Siapa-siapa Saya tidak punya Teman Tidak punya Saudara Saya betul-betul Hidup diantah-berantah Yang tidak punya Cantolan Siapapun Saya ngantri Di belakang Restoran Jadi saya Nunggu itu Saya nunggu Makanan Sisa orang Yang kalau Sisa-sisanya Ancuran-curannya itu Dibuang Sisanya saya makan Itu untuk Nyambung hidup Berbulan-bulan Di New York Jadi sisa orang Yang saya tunggu Sekali-sekali Setiap hari Minggu pagi Ada pembagian roti Dari gereja St. Patrick Itu di New York Saya nunggu disitu Ngantri untuk Dapetin roti Sama uang Kurang lebih 5 dolar Setiap minggu pagi Dan itu pun Dimakan habis Di hari Seninnya Setelah itu Ngegelendang lagi Di belakang Dapur-dapur Restoran itu Ngantri Untuk Dapat makanan Sisa dari orang Begitu terus Dan saya Nggak punya tempat Tidur Saya hidup Tidur di bawah taksi Taksi di sana itu Kalau musim dingin Kan naik kelandasan Jadi anget Nggak ada selimut Nggak ada apa Saya tidur di bawah mesinnya Ketika pagi itu Sebelum taksi Harus berangkat Supir taksinya Udah tahu Pasti ada gelendangan Tidur Itu biasanya diketok-ketok Untuk bangun Dan saya berbulan-bulan Nggak pernah mandi Karena memang Di sana musim dingin Nah Dari situ saya nulis tentang Sidewalk of Manhattan Pinggiran jalan di kota Manhattan Nah itu saya menceritakan Bahwa ternyata Lintas keimanan itu Akhirnya disatukan oleh Kemanusiaan-kemanusiaan Karena di situ Yang memberi makan saya itu Orang Yahudi Restoran-restoran Yahudi Restoran Muslim juga Restoran India juga Meskipun ya Kalau babi Nggak saya makan Tapi Entah di dapurnya itu Pancinya aja Di satu Grillnya Kita Kita nggak tahu itu Tapi ini kan demi hidup Kalau nggak begitu Saya nggak bisa makan Dan mungkin saya mati kelaparan Di jalanan di New York Dan saya hidup Di tengah lingkungan Orang-orang yang Pengguna Narkoba itu Tidur bersama mereka Alhamdulillah ya Setelah cek Ternyata nggak HIV Setelah itu Saya betul-betul hidup Mandiri Kemudian saya kerja Jadi tukang cuci piring Restoran di sana Dapat tiket Akhirnya saya pindah Ke California Nah menemukan Sekolah di Berkeley itu Saya lima setengah tahun Di sana hidup Berbiaya sendiri Karena orang tua saya ini Orang melarat Ya Akhirnya saya berbiaya Sendiri di sana Sekolah itu Sambil kerja Jadi tukang koran Jadi tukang sapu Tukang cuci piring Apapun Dan akhirnya pulang ke sini Tahun 2005 Nah itu Cerita-cerita Buku itu Salah satunya Tapi nggak bisa Sayangnya tidak bisa Terbit ke sini Ternyata ada penerbit Dari Kanada yang tertarik Diterbitkan di Ontario Dan diedarkan di sana Waktu itu Saya masih megang Hard copy-nya Tapi hilang Kemudian yang kedua Buku saya adalah Islam dan Ham Dalam pandangan Nurholismajid Ini di Gramedia Biasanya masih ada Saya tulis bersama Allah Yerham Buku saya Muhammad Monib Udah meninggal Nah kemudian yang ketiga Islam Radikalisme dan intoleran Udah teraya politik Dan agama Ini belum dicetak ulang Sudah habis 3500 eksemplar Belum dicetak ulang Tapi saya kirim pdf-nya nanti Di nomor Nanti WA aja Saya kirim pdf-nya Saya kira itu Kemudian yang terakhir Oh iya Jadi begini Yang dimaksud dengan Konsep-konsep Keimanan dan kelahiran Al-Insania Qoblat Tadayyun itu Atau Humanity Before Religiosity Itu adalah Bahwa Keimanan kita ini Kan sebenarnya Tergantung dari Kelahiran-kelahiran kita Yang bukan pilihan kita Saya lahir di Madura Orang tua saya beragama Islam Kakek saya beragama Islam Nenek moyang saya beragama Islam Maka saya jadilah Islam Itu yang dimaksud Lahir di Madura ini Bukan pilihan saya Ini semua dari Allah Sampian lahir di Mojokerto Dari orang tua beragama Islam Kemudian menjadi Islam Maka Sampai sekarang Bisa menjadi Islam Misalnya Nah ini juga bukan Gendak Sampian lahir di Mojokerto Dari orang tua beragama Islam Ini gendak Allah Kalau saya ini Kemudian ditakdirkan oleh Allah Lahir di Brazil Dipastikan Katolik saya Ya kan Saya lahir dari keluarga Katolik Kanan-kiri saya Katolik Saudara-saudara saya Katolik Sekolah saya Katolik Rumah ibadah di sekiling Satu negara isinya Katolik Katolik saya Kendak saya apakah Apakah ini kendak saya Saya lahir di Madura Bukan ini dari kendak Allah Ini kita tidak berbicara tentang hidayah Kita tidak berbicara tentang lintas perkawinan Yang kemudian orang menjadi berubah agamanya Kita tidak berbicara itu Tapi kita berbicara tentang takdir-takdir Kelahiran dan keimanan Ini dibahas tuntas ini Oleh banyak akademisi Nah dari sini kemudian kita diajarkan bahwa Dalam berkemanusiaan Kita ini semua bersaudara Karena keimanan kita ini kan tergantung kelahiran-kelahiran Kalau kemudian kita berubah agamanya setelah dewasa Itu lain cerita Maksudnya begini Jangan kemudian karena kelahiran-kelahiran kita yang given ini Kelahiran ini kan given Keimanan pun given Adalah hadiah dari Allah Lalu kemudian kita berusaha Mengkafir-kafirkan Apalagi ingin membinasakan orang yang beragama lain Nah ini loh yang dimaksud Hindari perilaku-perilaku seperti ini Nah kelompok-kelompok teror hari ini Yang bergabung dengan Kelompok-kelompok organisasi teror Seperti jama'islamiyah Jaman suruh daulah Jaman suruh tawhid Jaman suruh syariah Mujahid Indonesia timur Mujahid Indonesia barat Ini kan semua karena ingin membinasakan orang yang berbeda Makanya dia dengan entengnya meledakkan bom di mana-mana Karena apa? Karena orang berbeda dengan saya Ini adalah orang islam yang jahiliah Yang harus dimusnahkan Karena menolak sama Inilah yang dikatakan oleh Muhammad Kutub Dalam jahiliah tulqornil istrin Orang yang tidak berhukum dengan undang-undang buatan Tuhan Maka satu negara itu isinya adalah orang jahiliah Yang wajib dimusnahkan Coba Ini kan orang-orang yang melenceng dari kemanusiaan awal Bahwa kelahiran kita ini Bukan serta-merta karena kehendak Allah Supaya kamu islam Bukan Kelahiran kita ini betul-betul ditentukan oleh Allah Kamu lahir di Madura Maka karena orang tua kamu beragama islam Maka islamlah kamu Silahkan kalian menganggap Ya adikku Silahkan kalian menganggap islam adalah agama yang benar Dan saya akan masuk sorga dengan islam ini Itu boleh Sangat boleh Karena semua pemeluk agama yang lain juga punya prinsip yang sama Orang Kristen menganggap agama yang paling benar ya Kristen Dan dia menganggap dia yang akan masuk sorga Sama semua Inilah konsep-konsep keimanan dan kelahiran itu Jangan kemudian karena berbeda Kita seolah-olah diberi hak oleh Allah Untuk membinasakan orang lain Gak bisa Ini semua adalah betul-betul keputusan Allah Dengan konsep lita'arofunya Saya kira begitu ya Gitu Artinya kita harus Kita mencintai islam Harus Kita bawakan islam ini sebagai agama yang Rahmatan lilalamin Harus Kita mencintai orang manusia lain Karena memang ini tuntutan agama islam Harus Sepanjang kita tidak menganggap Orang yang berbeda dengan kita adalah Musuh yang harus diminasakan Yang harus dibenci Gitu Ya Itu yang gak boleh Gitu ya Ya makasih Makasih Mudah-mudahan ini bisa Menjadi manfaat Bagi saya Terutama saya belajar banyak Dari sini Dari pertanyaan Maupun dari apa yang saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Manfaat bagi seluruh bangsa kita Agama kita Keluarga kita Dan pribadi-pribadi kita Kurang lebihnya Ihdinasiratul mustaqim Wallahul muwafiq ila'akum it-tariq Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh